Sejumlah kursi untuk peserta tes swab terlihat kosong tidak berpenghuni. Dari kuota 200 peserta, hanya beberapa saja yang memanfaatkan adanya tes gratis. Masyarakat yang datang langsung didata, kemudian menjalani pemeriksaan untuk dilakukan pengujian melalui tenggorokan dan hidung. Meski sepi peminat, tes swab ini disambut baik oleh warga, salah satunya adalah Desi, warga asal Tiga Raksa. Namun di sisi lain, sepinya peminat karena warga khawatir hasilnya reaktif. Meski Kabupaten Tangerang sudah memasuki zona kuning dalam penyebaran COVID-19, hingga kini masih memperlakukan PSBB lanjutan hingga 29 Juli mendatang. Melakukan tugas masal di wilayah Buskesmas Pasir Nangka dan wilayah kerja Buskesmas Tiga Raksa, kebetulan di Kecamatan Tiga Raksa. Hari ini rencana itu sebetulnya 200 ya dok ya, 200 orang, tapi sampai saat ini yang hadir sekitar 100 orang. Untuk saat ini belum memiliki target, tapi kita sudah berupaya koordinasi dengan kecamatan, terus desa, dan lintas sektor lainnya untuk mengadakan kegiatan seperti ini.